assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meraview mode busi terbaru ini free ya teman-teman ini ini adalah mode MNR dan AE art untuk statusnya adalah free jet boost 3 SRD yang menggunakan sasis Hino RK8 atau R260 ya Nah buat teman-teman yang mungkin berminat dengan modnya ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya dan untuk livery nya ini livery bikinan saya karena saya pengen reviewnya itu polosan ya tanpa ada PO karena ini adalah busnya itu spesial ini spesial custom PO apa gitu itu saya lupa nanti untuk kreditnya saya tulis di deskripsi ya Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya semoga tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman langsung saja kita review ya di sini Tuh ini kita buat minimalis mungkin ya untuk livery nya hanya berwarna biru muda ini dan untuk warna lainnya hanya ada tulisan Hino RK260 ya jadi seperti ini jadi kita buat simple jadi lebih enak buat di review ya oke pertama-tama kita langsung review ya untuk bagian fitur-fiturnya dulu di sini fitur lampunya seperti ini tuh keren banget ya itu ada lampu pelangi nya di bagian interiornya tuh warna degredasi nya sangat cakep sekali ya dan lampu interior ini bisa menyala ketika kita menghidupkan dari lampu dekat ya kalau lampu jauh itu enggak menghidupkan jadi hanya lampu yang ada di lever AC saja untuk strobo nya di sini ini terdapat beberapa tumpuk ya banyak sekali di bagian atas di sini empat tumpuk dan ini strobo nya detail banget loh bisa teman-teman lihat itu ada semacam kabelnya gitu yang ada di pinggir terus di bagian sini juga ada tuh sangat detail sekali ya karena juga ini modnya itu juga agak berat teman karena triangle nya itu saya lihat sekitar 400 ribuan gitu ya jadi seperti itu untuk aksesori nya di sini juga melimpah ada winglet terus ada lampu kecil yang ada di atas plat nomor itu plat nomor nya juga menggunakan racing terus untuk hidrolink nya juga ada seribu winglet pokoknya lengkap ini untuk aksesoris nya jadi buat teman-teman yang mungkin suka dengan aksesoris yang sangat melimpah seperti ini mungkin cocok sekali ya tuh jadi seperti ini apalagi strobo nya woi ini banyak banget ya namun kalau dilihat dari interior ya seperti ini kayak pandangannya kurang ini kurang lovas ya jadi seperti itu dan untuk bagian sen nya ya sudah menyala di sini asetnya sudah menyala ya sen kanan lalu sen kiri juga sudah menyala dan ada juga lampu ini lampu strobo yang ngikut di bagian sen jadi lebih keren untuk bukan windunya selain loading door dan juga swing jadi standar bus pariwisata disini sudah ini ya menggunakan sedua-dua pariwisata jadi mungkin teman-teman kalau memiliki PO virtual ini cocok sekali buat dipakai gitu ya apalagi kan biasanya kalau pariwisata aksesorisnya itu melimpah ya dan ini dia untuk bagian belakangnya ini untuk bagian strobo nya ini bisa di custom di bagian ini livery jadi mau diadakan bisa mau di tidak adakan juga bisa gitu ya dan untuk lampunya ini saya suka karena dari MNR jadi kelihatan gimana ya lebih lebih clean gitu ya mungkin dari teman-teman ada yang bersependapat dengan saya tuh lampunya itu kayak ada sarang lebih banyak gitu teman-teman jadi kalau dilihat dari dekat itu kayak ada detailnya gitu ya ada bolaknya juga gitu ya mungkin kita harus turun biar teman-teman tahu ya sebentar kita ke belakang dulu nah ini dia tuh jadi kayak kelihatan clean gitu ya jadi nggak begitu burung-burung deh tuh jadi seperti ini ini sangat mantap sih untuk detailnya ini tuh keren banget ya oke kita lanjut ke bagian interior nah mungkin interiornya teman-teman penasaran nah untuk interiornya itu seperti ini ini interiornya ya mantap lah ya tuh untuk pandangannya juga enak namun untuk sepion di kanan ini mungkin agak dipengkokkan ke ini ya ke ke dalam gitu ya biar pandangan driver driver itu enggak ketutup pilar hanya ini mungkin seperti itu jadi biar untuk pandangannya itu bener-bener jelas gitu ya nah ini dia untuk pandangan dan ini dia untuk lampu interiornya tuh untuk detailnya ini ada basuri ada etal ada tisu juga strobo yang sangat banyak tuh ada kabelnya juga ya sangat detail sekali ini oke kita lanjut ke bagian animasi untuk animasi nomor satu itu adalah vexedo ya jadi seperti ini dan kedua adalah bagasi untuk bagasinya tidak spaceframe karena ini adalah ini RK8 yang lama dan yang ketiga itu itu adalah kalau misalnya pintu driver ya ya bener yang ketiga adalah pintu driver bisa dibuka yang mungkin dari temen-temen ada yang tanya ya Abang itu apakah 3D untuk mesinnya untuk mesinnya ini enggak ada ya jadi ini tanpa mesin jadi seperti itu kurang lebih seperti ini dan untuk kita rotes sebentar ya di Terminal Semarang ini untuk tarikan awal sih saya suka karena agak berat gitu ya jadi realistis ya jadi mantap untuk tarikan awalnya seperti ini dan ini juga apa ya mungkin limbungnya kerasa ya jadi ya seperti ini mungkin tuh tak limbung ya untuk bisnya ini iya limbung aduh-aduh-aduh karena akan memakai bodi sgd-sgd limbung karena diregulasi sekarang itu untuk RK8 itu maksimal FHD ya jadi nggak bisa untuk dipakaikan di bodi super tinggi seperti sgd ini karena lihat teman-teman ini agak limbung mungkin yang suka mabuk begini apa ya suatu bencana mungkin karena limbung jadi seperti ini Wih tapi buat oleng ini neger ya ya walaupun limbungnya mau limbung seperti ini entah ya kayak pernah enggak ya ada yang keguling gitu ya kan takutnya guling gitu ya namun jarang ya kalau bis itu yang guling karena limbung karena saya itu pernah naik segengrayu dan kalau belokan kadang itu suka limbung gitu waduh ini ngetang like wah waduh aduh waduh bis baru langsung nabrak ini Oke mungkin cukup sekian ya mungkin dari teman-teman ada yang bermingat dengan liverynya ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir apabila ada kekurangan saya mohon maaf akhir kata saya Fabrizio Tanyano wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati